saya dari kami dari desa tapi ternyata Malaysia mau bawa burka Alhamdulillah Cina percaya dengan saya kalau saya minta saya mau ini berapa banyak pun ya kasih kepercayaan kalau disitu percaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib bagaimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala merah bahaya melapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oke guys disini ada video uploadan dari Fikri terbaru nih guys ya satu hari yang lalu yaitu bertua bisa ke KL tower dan bertemu orang hebat wow kayaknya Fikri ini ke atas ya atau gimana saya kurang tahu juga ya kan nah apakah Fikri masuk ke atas atau Fikri masuk ataupun explore ya KL tower ya guys jom kita tengok videonya guys let's go mantap reaksi reaksi skyrun sama kayak skyrun ya oke halo assalamualaikum guys pagi ini saya ada janji untuk bertemu dengan seseorang yang spesial dia adalah orang tua dari pengusaha terkenal di Malaysia tapi sebelum bertemu dengan beliau kita jalan-jalan dulu ya guys oke seperti yang kalian lihat situasi lalu lintas pada pagi ini agak sedikit macet guys ya agak jam mungkin ini karena banyak orang yang baru berangkat kerja kali ya oke semayanya kita mau jalan-jalan kemana sih bang kita hari ini mau berjalan-jalan ke KL tower atau warah lupur bener gak sih yang ada bulat-bulatnya di atas itu kan laku jadi cepat gini bang aduh aduh kucing bang aduh kucing bang kucing ada ada jom pikir bener gak sih ternyata KL tower ini tinggi juga ya bang bener kan iya dong menara KL ini adalah menara tertinggi ketujuh di dunia dan memiliki ketinggian mencapai 421 meter mantap dan menara KL ini pernah ada di film Mission Impossible Rogue Nation loh oh Mission Impossible wow pake rumput sintetis ya wih pemandangannya bagus banget ini buat golf bukan sih apa cuma buat itu doang wih CNB guys asli Pak Haji Tono Pak Haji Tono ini namanya agak Jawa-Jawa gini Pak Haji Pak Haji saya sebenarnya saya bukan orang Jawa saya orang mendiling Sumatera Selatan nama panjang apa? memang itu Tono saya saya Marga Harahap saya kalau kita dengar Tono pasti identif Jawa iya bener Harahapnya baru saya pun Haji Jawa saya kalau kuasa Batak itu Utara dan Selasan masih pasti saya oke awal tinggal di Malaysia saya gini orang tua sebenarnya sini ini orang tua saya datuk dari sini lah kakek saya dari dari Indonesia datang ke Malaysia tahun 1800an mengajar di Kedah ini sampai ke Tepat Tani dulu Kedah? sampai ke Tepat Tani terus ayah ini setelah dia umur 20an jadi ayah diantar ke oleh datuk ke ini ke Indonesia oke mengajar di sana di Pondok Sandren lepas itu ayah kahwin di sana kita pun anak beranak lahir di sana awalnya di Indonesia akhirnya balik lagi ke sini balik lagi ke sini saya dulu di sana sampai sekolah SMP SMP oke 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 belasan tahun lah ya di sana tapi tak habis lah sampai masuk kerja kali satu saya datang ke sini cari kakek ke negeri sembilan negeri sembilan itu sama kakek apa beda datuk kan negeri sembilan setelah itu setelah itu saya tidak pulang-pulang lagi sampai saya apa nak sampai saya kahwin di sini sampai kahwin di sini tapi istri saya pun orang Indonesia juga orang Indonesia juga orang dari Palemba menikah di Malaysia menikah di sini di Malaysia nah ini nih menariknya beliau ini adalah bapak dari mungkin penggagasan disandra itu anaknya pemilik disandra anak pemilik disandra yang kita lihat di jalan-jalan itu di atas-atas itu ada iklan-iklan itu ternyata beliau guys ininya guys ah advertising berarti begini dulu makanya saya dulu tukang supply barang-barang seperti untuk restoran dulu hmm supply dari tahun 83 83 saya eksiden kemalangan jalan raya saya di sini jadi saya anak-anak saya masih kecil-kecil saya pilihan lain saya tidak boleh jalan pakai tongkat gitu-gitu kan saya saya inilah saya buat usaha kecil-kecilan saya banyak kenalan cina-cina ini oh saya rapat-rapat di cina terus terus kecelakaan ini ini kok iya ini kaki palsu saya ini oh saya dipotong kaki saya hancur kemalangan eksiden oke oke dilanggar terap ngerigas dengarnya tapi bisa jadi itu jadi turn point pasti kan ini kan sesuatu yang lagi kesan wari kehidupan iya iya saya sebenarnya saya tak merasa saya ini bersedih ini adalah ketentuan oleh Allah pada saya anak saya itu kita itu baru satu itu yang selalu nampak di jalan raya itu anak saya itu berhidupan iklan itu iklan itu di sana yang perempuan itu menantu ya menantu jadi saya pun dia advertising atau model saya tak faham juga ini berjuang lah anak sudah ada kan keluarga saya pun tidak terima saya di sini dulu sebab ayah di sana saya ikut dekan kaki di sini datuk di sini oh ayah di Indonesia ayah Indonesia oh ayah tinggal di sana sampai sekarang sudah meninggal di ruang ayah meninggal di sana meninggal di sana saya bawa sini dia mau pulang habisannya di meninggal kenapa pemilih tinggal di Malaysia saya dicarakan kakek inilah dulu lebih rapat lebih rapat oh oke oke jadi rapat kami ada beradik ramai kan 11 orang ayah suruh saya dekan sini oke kakek saya ini guru juga guru agama dulu jadi mungkin ekonomi dulu juga agak sulit masalahnya saya dari kami dari desa tapi ternyata Malaysia membawa burkah Alhamdulillah Alhamdulillah seksesanya di sini seksesanya di sini setelah saya kecelakaan ini kemalangan jaraya ini saya berdiri-diri sendiri lah saya gak minta siapa-siapa saya jenis saya jenis gak ada malu-malu saya janji halal halal saya gak kacau orang saya saya buat sendiri sama anak saya pun saya bawa hukum ke pasar hukum ke KG5 dulu ke pasar malam ke pasar malam semua saya buat dulu sayur aja saya buat buat buah-buahan saya buat barang-barang keringnya saya buat juga cuma Cina percaya dengan saya kalau saya minta saya mau ini pakai kasih berapa banyak pun dia kasih kepercayaan kalau dia sudah percaya dipercaya saya semua kawan Cina sini-sini dulu cuma kenal dengan saya Cina-cina sehingga orang tua-tua dulu kenal saya semua itu terus langsung sampai sekarang sampai sekarang kalau saya kalau mau barang saya telefon tak payah duit di sini di sini masa waktu banjir seluruh Malaysia ini saya lah rumah saya penuh itu rumah Haji penuh oh berarti itu bantuan-bantuan dari yang lain juga saya kasih bantuan saya kasih bantuan hari-hari itu masa covid dulu Indonesia juga pernah sana banyak sampai ke Sudan ke Bangladesh berarti Pak Cik ada tim juga ada saya tim saya semua orang-orang tua-tua semua orang-orang pensiun orang pensiun berarti ini bukan orang biasa guys ya Allahu Akbar Allah memilih orang ini karena Allahu Akbar memang salut banget sama Bapak ini anehnya ya kenapa orang-orang tua itu lebih bersemangat ke hal-hal seperti itu sekarang ini benar sebenarnya sebenarnya saya gini apabila anak saya enggak kasih saya kerja lagi enggak mau campur lagi urusan juriannya ini jadi suruh saya di rumah jadi saya dah biasa sibuk dari pagi sampai kemalam kan berarti satu hal yang saya pelajari di baji adalah menjaga kepercayaan itu itu yang harus dijaga kita jelas ada orang dia buat kebajikan ini dia ambil persenan komisien kalau 100 diambil 5-6 persen saya kalau bagi 100 ringgit 100 ringgit lah sampai ke sana masjid masjid dia tak hidup dengan itu dia ada bisnis dia sendiri macam orang dia tak ada itu pekerjaan dia itu diambil persentis baru ini yang di pakistan yang banjir pakistan 10 hari di sana 10 hari juga di sana bawa satu konten barang ke sana lain duit lagi itu kan pasti ada prosedur masalah masalah bisa dulu itu kan masih ada kedudahan ini pakistan terlalu ini ini hantar bantuan hantar bantuan hantar juga hantarnya dipemudahkan tapi ternyata betul bukan dia dia suruh bagi ada ada khilmahnya juga dia bagi saya kesusahan macam itu tapi ada khilmahnya juga saya sampai di airport di pakistan itu saya dikawal oleh tentra itu daripada airport sampai ke hotel sampai kemana-mana dikawal terus 24 jam makan pun dikawal 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 masih dicurigai atau enggak dikawal untuk keselamatan kita ada hikmahnya juga sampai kami pulang makan kami memang diservis saya tidak pernah jumpa makanan enak macam itu dapat makanan yang enak oleh tentra apa pesan untuk anak muda saya tidak saya doa keikhlasan ikhlas ikhlas apa saja saya ikhlas insyaallah karena Allah apa saja tanya ini dia tahu saya kalau saya datang minum sini pun tanya bagaimana kaitan saya datang minum sini berapa ramai pun saya ikhlas berarti dalam arti yang begini apapun tindakan kita usahakan itu karena Allah jangan sampai harapan bantuan atau balasan dari orang yang ada istri paji pun sama macam itu juga lillahi ta'ala karena Allah apa saja yang saya buat itu simpel tapi berat dilaksanakan itu ikhlas itu simpel tapi berat dilaksanakan begini saja saya di Mekah dia tahu di Mekah saya bagi bantuan tak putus-putus satu bulan saya ramadhan di sana 11 10 hari daripada awal ramadhan saya sampai akhir ramadhan saya buat bantuan satu truck box saya hari-hari saya bagi roti hari-hari saya pun tak tahu dari mana datang duit orang Arab di sini sendiri ya hazi sabir sabir kasih duit 500 rial 1000 rial saya beli roti saya tak minta Allah kebar memang orang-orang seperti ini susah 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 betul kalau ada yang nanti mengatakan wah katanya ikhlas kenapa diceritakan beda beda ada konsepnya itu beda beda banget jadi kalau kita cerita seperti ini karena dia bukan dari dia tapi uang itu dari orang dan diamanahkan kepada dia dia juga menyalurkan seperti itu guys dan itu hebatnya bahwasannya Allahu Akbar dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang dipercaya itu sangat-sangat susah sekali guys apabila kita sudah dipercaya orang maka orang lain sudah tidak mikir orang yang gak kenal sama kita langsung percaya saya kembali penajaran kita dulu cat elektrisya itu buat diniklan ada lima pesawat kita cat logo di sandra semua kita cat habis dari kecil anak jadi saya didik susah jadi susah di kemana-mana diajak diajak mereka pasal malam kemana-mana saya orang bilang bapak kerja anak pekerja saya masuk sini kepor sini banyak kawan-kawan apalah Pak Rahab disini orang gak tahu saya Tono semua tanah Rahab kalau Bikajang mana Rahab mesti orang tak tunjuk saya kalau sini Pak Tono Haji Tono ya mungkin itu salah satu juga yang jadi menjadi kunci jangan dengarkan omongan orang benar benar fokus pada tujuan jadi termasuk jangan baca komentar yang jelek kalau yang bagus gak apa-apa jadi masuk sini keluar sini gitu ya kan karena komentar itu banyak kalau saya buat apa insyaallah Allah saya berkata bagi saya berkata insyaallah saya buka restoran pun maju semaju maju wow wow jadi berperasangka baik baik kepada Allah betul jadi kalau kita itu berperasangka baik kepada Allah Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita ya kan kalau kita nak buka usaha ya Allah saya yakin engkau akan memajukan usaha saya saya yakin engkau akan memajukan usaha ini semaju majunya nah itu guys kita dapat ambil pelajaran dari bapak ini ya kan keren banget pak asli saya niat lillahi ta'ala bismillah saya tidak akan mundur gostan lah tidak akan gostan saya terus maju ke depan walaupun kecil itu berarti didikan dari datuk saya orang tua saya begitu saya minta ilmu-ilmu itu dari Indonesia saya minta belajar kitab saya ada isi purut katanya ingat Allah ta'ala insya'Allah jangan lupa jangan lupa yang bagi kau hidup yang bagi kau mati dia segalanya Allah ta'ala berat saya pun bodoh tidak ada sekolah orang mengaji santri tidak ada tapi saya kemana saya pergi kemana saya semua luar negara saya pergi tapi ada kenikmatan di situ Alhamdulillah itulah nikmat itu ada melihat orang senang dengan kita itu nikmat apa kurangnya saya daripada dokter profesor datuk kurangnya dia orang duduk sini saya pun duduk sini juga dia orang pakai mobil saya pakai ada isteri ada juga saya ada cucu saya ada juga cucu tidak ada sama saja kita nikmat nikmat jadi di sana masuk ke Indonesia tidak ada excuse di Indonesia di Bekasi sudah lama itu di sana di sana sudah menasuk ke Indonesia sudah lama kalau kamu nak jadi yang paling masuk ke sana merasa kopi ke wangi merasa kopi berfum mobil bukan mungkin ini produk-produk atau apa ya saya bingung dengan bisnisnya asli tidak jelas tidak jelasnya pikir tidak jelasin juga ada 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 sekarang dia buat yang sering yang wangi yang dia buat kopi macam-macam ada wangi asalnya berfum berfum berfas oke guys itu tadi perbincangan singkat saya dengan Bapak Haji Tono salah satu pengusaha atau bisnismen yang bisa kita ambil banyak ilmu dari dia guys bagaimana dia mulai membangun bisnis dia dengan cara dia sendiri yang tentu harus kita ikuti harus kita contohi guys dan oke semoga berhan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi yang disampaikan oleh Fikri dan video kali ini memang memang terbaik bisa ke KL Tower dan bertemu orang hebat memang Fikri ini ke KL Tower tapi disitu banyak sekali ilmu yang didapat daripada Pak Tono yang pertama yang pertama adalah kepercayaan kepercayaan yang kita jaga ya kan kepercayaan yang kita jaga ingat kalau kita dipercaya orang maka pegang ya kan kalau kita sudah dipercaya jangan sampai istilahnya kita berkhianat Rasulullah Assalamualaikum dijuluki Al-Amin dan orang kafir pun orang kafir Quresh waktu itu percaya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam titipan-titipan barang ya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu pun masih banyak dan dititipkan kepada Sayyidina Ali Allahuakbar itu bukti bahwasannya kepercayaan adalah hal yang utama dan yang kedua adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang kita kerjakan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang kita niatkan apapun yang akan kita lakukan niatkan ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga yang didapat daripada video ini adalah berperasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kunci kesuksesan kita apabila kita berusaha apabila kita mempunyai usaha ya kan berdagang berniaga ataupun apapun itu yang halal maka berperasangka baik kepada Allah ya Allah saya yakin engkau akan memajukan apa yang saya usahakan pasti Allah subhanahu wa ta'ala kita akan memajukan itu dan yang ketiga jangan pernah dengarkan omongan-omongan orang yang tidak baik ya omongan orang itu ya biasa lah itu cobaan badai mungkin angin ya kalau banyak besar mungkin angin topan kalau istilahnya fitnah dan lain sebagainya mungkin puting peliuk seperti itulah nah yang terakhir daripada video ini semoga kita mendapatkan yang kita inginkan di dunia ini dan yang terpenting adalah kita bisa masuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama yang diimpikan oleh semua orang ya ya Allah ya masukkan kami semua ini ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah masukkanlah kami ke dalam syurgamu dan jauhkanlah kami dari neraka Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahu akbar terima kasih udah tengok video ini guys terima kasih Pak Tono dan juga Fikri dan juga Bang Dar dan disini juga sudah ditampilkan sama Fikri ya kami ucapkan terima kasih kepada Kuala Lumpur dan Syah Alam yaitu ada Zai Hassan dan Family Bang Dar Akil Ayah dan Ibu Pak Kodi ya kan Mister Kokom Bang Azrin Jenzer Production Bang Mat Atto Kenzi dan di Kelantan ada Abah dan Family Zaidi dan Istri Melaka dan Johor ada Bang Mahadir dan Family ya kan Rock Cafe Empire Padu Fab Limbongan ada Toha Channel juga Masya Allah terus Homestay Lulu Logi oke dan Negeri Sembilan ada Ustaz Shamsul Debat dan Abang Don Masya Allah Atrengganu Bas Leo atau Abang Sado dan Sui Labuan oke guys mungkin itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax